guys saat ini ada di bisaka agron besar lumayan warnanya agak kuning-kuningan jadi kayak macam itu besar ini sekitar ada berapa kilo ya kira-kira ya lumayanlah seperti kepala ke bawah gitu ya kemudian mantap disatunya dulu ya liburan kita oke oke ini dia pecinta julian mantap yang ini masukkan 20 kilo dulu kawak sampai dulu ini yang pilih tadi yang disini mana yang namanya durian simpang kempas timbang dulu timbang yang ini durian biasa harganya 30 dulu ya tapi rasanya juga oke oke kan ini kebun sendiri atau kita beli juga ya kita cobalah dulu ini dulu baru ini buka ya oke ini namanya durian kecamatan kundul utara tanjung berlian bersama dengan kecamatan kundul utara tanjung berlian bersama dengan Pak Sedda Pak Kaposek kundul utara kundul barat dan merangka menghadiri acara hut bayangkara di wilayah blok kundul ini mana Pak Kaposek bersama dengan pemerintah daerah bersama dengan tekan teman media mengajak untuk seratu rahim seratu rahim kali ini dilaksanakan di kebun durian kebun durian ini kebetulan salah satu warga masyarakat di kundul utara namanya Pak Joni yang terkenal dengan Pak Joni Setek yang punya kapal kita bersama-sama untuk wisata agro untuk makan durian durian kundul ya mudah-mudahan yang kita makan tadi merupakan bahagian kecil dari seluruh jenis-jenis durian yang ada di pulau kundul ini dimana kita sudah sama-sama ketahui kundul-kundul terkenal dengan duriannya dan alhamdulillah ya kita dapat mengisipinya dapat merasakannya walaupun saya yakin teman-teman dari media belum puas namun insya Allah paling tidak sudah sampai ke sini dalam acara seratu rahim namanya hut bayangkara di tahun 2022 mungkin itu untuk rasa sendiri Pak, untuk durian lokal Karimun seperti apa? kalau bicara tentang durian lokal kita saya mungkin sudah ke Tayung Pinang, durian Bintan kemudian durian di Dabuk, Singket kemudian juga durian di berbagai daerah di luar kita di Kepri kalau durian kundul memang tak ada lawan ya, karena apalagi yang tertinggi jenisnya durian duri hitam itu harganya satu biji mungkin mencapai satu juta lebih karena harganya 350.000 per kilo tergantung besarnya kemudian urutan dulu ada Musangking yang ketiga adalah udang merah yang empat adalah 01 kemudian ada SO, kemudian ada mana lagi D13, jenisnya sangat banyak Alhamdulillah saya yakin teman-teman semua sudah merasakan sampai durian kampung yang kita makan hari ini pun juga harbiasa enaknya inilah ciri khas durian di tempat kita only karena itu ya bagi masyarakat di luar Karimun ayo datang ke Kundur datang ke Karimun inilah saatnya untuk merasa bagaimana durian yang dibatam di tulang durian Kundur datanglah ke Kundur ini sendiri untuk makan di kebunnya di tempatnya langsung insyaAllah pasti akan tertarik dan akan datang lagi pada musim durian berikutnya berarti lebih suka durian yang mana? kalau dari seluruhnya durian itu ya tentu durian yang termahal kita sedang ada mendapat bantuan lebih kurang sekitar 25 ribu batang, tanaman, buah-buahan ada rambutan, ada durian, ada manggis, ada rambai dan ini akan nanti kita distribusikan untuk setiap pula keluarga tanaman-tanaman buah-buahan ini yang dimana tersebut kita dapat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan ini akan bulan depan katanya akan sampai ke kita dan ini akan kita distribusikan ya saya anjurkan kepada masyarakat harusnya sejak dulu bukan sekarang tapi sekarang pun boleh yang perkarangan yang masih ada yang kosong tanamlah tanaman buah-buahan dan tidak kalau satu rumah ada 2-3 pohon durian itu tambah nilai ekonomisnya tapi juga jangan lupa nilai ekonomis yang tinggi itu ada pinang tanam pinang untuk batas-batas tanahnya sekarang harga pinang juga cukup tinggi dan itu diekspor jadi di tempat kita ini sebenarnya tergantung dari kesungguhan masyarakat kejelian masyarakat untuk memanfaatkan pekarangannya dengan tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekonomis walaupun itu tidak dibantu meminta untuk bibingnya sangat mudah didapatkan apalagi nanti kita dapat bantuan kita akan berikan kepada masyarakat untuk mereka tanam di perkarangan-perkarangan rumah mereka Pak Bupati untuk produksi sendiri berapa kilo bro berapa ton kira-kira satu musim ini saya belum-belum melakukan pendataan tetapi rata-rata durian yang kita miliki ini sambil dijual untuk lokal itu sebagian besar yang dibawah ke kota Batam dan kita dapat melakukan survei bahwa satu kuburn durian itu pada saat satu musim itu ada yang bisa mencapai satu miliar lebih penghasilannya mungkin ada yang mungkin sekitar ratusan penghasilan dipotong dengan biaya operasional pupuk dan sebagainya masih memiliki nilai ekonomis yang sangat menguntungkan dan rata-rata pengusaha kebundurian ini adalah etnis Tenghua dan juga ada yang juga orang kita tempatan tapi pada umumnya sangat memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat dengan ada taman buah-buahan ini oke ada rencana untuk membantu masyarakat untuk mempercantik kebunnya gitu pak kan udah meluas nih Tanjung Batu ini udah terkenal sekali di luar sana yang kemasyarakat datang sini bisa aksesnya kalau kita lihat akses untuk masuk kebun-kebun ini tidak terlalu sulit lagi jalan besar ini sudah asfalt tinggal jalan penghubungnya saja kemudian kebun-kebun mereka pada umumnya kebun yang sudah tertata dengan baik sudah terpedihara dengan baik ya kita dapat lihat hari ini kita di kebun ini kita makan disini ternyata bersih dan boleh lihat tak ada nyamuk kita disini kan jadi tanpa bimbingan mereka sendiri mereka sendiri mengelolanya dan hampir rata-rata pemilik kebun-kebun durian kebun buah-buahan disini merawat kebunnya dengan baik dan memang kebun ini tidak boleh terlalu bersih tidak boleh karena dia akan mengurangi kesuburan dari pohon tidak boleh dia dicangkul tidak boleh dia dirandap ya dan juga memang harus ada sedikit rumput-rumputnya untuk menjaga kelembapan dan menjaga kesuburan tanahnya memang seperti itu ya oke mau lihat keseruannya? iya oke guys kita akan berwisata ke Tanjib Batu mau makan durian ini dari pulau kan? tidak lewat tapi sini itu yang harus yang ada surat tidak ada tapi kalau kabel diri tidak bisa ada yang tidak tapi itu tidak berapa? berapa yang berapa? jadi tidak tidak sampai berapa? tidak itu berapa? 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 Terima kasih.